Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Banyak yang absen nih Mbak Kori dari Cibinong, ada dari Banda Aceh, juga dari Sulawesi Utara hadir Halo Halo Sese Lopet Lantuk yang baru juga, kali ini kita sedang membuat pisang penyet salus caramel Nah ini tuh salah satu resep dari kiriman kebaca loh Sese Lopet Nah itu kalau nanti terpilih, resep Sese Lopet akan diterbitkan di majalah kita dan Sese Lopet juga akan mendapat hadiah menarik dari Sadiang Sedap Nah hadiahnya nanti akan mendapatkan berupa merchandise menarik nih dan limited edition ya Nah ini gulanya udah mulai mencair semua dan kecoklatan seperti ini Kita tinggal masukkan susunya Nah susunya jangan dituang semua ya Sisakan sedikit untuk melarutkan mesenanya Assalamualaikum, saya dari Cilap Sibobor Waalaikumsalam, Halo Tess Lopet Halo Mbak, ini juga ada dari Sari dulu pernah bikin nggak pakai teplon, pakai wajan pun jadi Iya bener banget Iya bener banget Jadi pakai peralatan seadanya kalau kita lihat pasti semuanya bisa jadi ya Mbak Korin Iya bener banget Mbak kalau gulanya diganti pakai gula jagung atau gula areng itu bisa nggak Mbak Korin? Bisa banget, semua sesuai selera Sase Lopet Nah untuk Sri Wahyu 313, adi nanya itu menggunakan santan atau susu Tadi kita menggunakan susu cair nih Sase Lopet Iya Nah untuk bahan karamellnya sendiri tadi kita menggunakan 100 gram gula pasir 175 manil susu cair dan 2 sendoknya maizena yang dilakukan dengan 2 sendok makan air Kita balik disitu Nah untuk mayor kita menggunakan pisang raja yang paling suka kita gunakan Ini adalah Gorontalo, Sidoarjo, Makassar, Kediri, Situ Bondo, ada dari Kepulauan Buku juga hadir Halo Sase Lopet semuanya Halo Sase Lopet semuanya Halo Sase Lopet semuanya Nah untuk yang baru bergabung kali ini kita sedang membuat pisang senyet saut karamell Nah ini selain bisa buat cemilan di rumah ini bisa jadi salah satu peluang usaha ya Mbak Boyin Iya bener banget Nah ini kemudian setelah gulanya larut semua Kita pertahukan dengan larutan mesenanya Ini buat cemilan sore enak banget ya Iya bener banget Apalagi ini juga proses pembuatannya mudah gak perlu memakan waktu yang lama Iya dan gak ribet Tinggal kupas, penyet, bakar Jadi deh Ini banyak banget yang baru bergabung dan banyak banget yang baru nanya juga Mbak Boyin Kalau menggunakan pisang tanduk bisa atau enggak Ada juga yang nanya kalau menggunakan pisang ambon itu bisa atau tidak Jadi sebenarnya tadi semua jenis pisang bisa ya Mbak Boyin Iya Mungkin kalau pisang ambon terlalu lembek ya Jadi kita tidak menyarankan untuk menggunakan pisang ambon Nah seandainnya kita menggunakan pisang yang harus diolah terlebih dahulu Kayak pisang raja, pisang uli, pisang tanduk, pisang kepok bisa banget Ini sangat Nah ini sambil dioles-oles dengan margarin biar rasanya ada sedikit guri Ini selain rasanya baunya juga udah mulai keluar ya Mbak Boyin Iya bener banget, ini baunya wangi banget Ini pisang bakar dicampuk sama margarinnya enak banget Ini bisa selesai Buat cemilan sore, cocok banget ya Iya betul banget Ini banyak banget juga yang baru bergabung Ada dari Medan hadir, ada juga dari Lombong juga hadir Halo 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 Nah kalau saya mau nanya-nanya boleh banget Oke sebelum live nya berakhir boleh aja langsung tanya di kolom komentar Wah dari Abdi.lah jaka lagi sim bikin sekarang deh Mbak iya langsung aja pikir langsung eksekusi ya di rumah udah ada pisang ya ada bulan pasir udah apa lagi langsung aja direksekusi buat cemilan sore di rumah ini udah mateng ya ini si saus caramel yang tadi ya nah ini udah jadi nih sasap harus mudah banget kan sasap harus proses pembuatannya iya dan rasanya dijamin enak iya benar ini baunya aja udah luar banget enak banget udah gak sabar pengen coba ini iya tinggal nah kita coret-coretkan si saus caramelnya di atas kemudian kita taburkan kacang tanahnya nih kalau topping ini bisa di variasiin yang lain ya bisa dengan keju bisa atau kalau sasel omers mau menggunakan coklat yang diparuk itu bisa juga ya bapak iya menggunakan mesis pokoknya itu sesuai dengan selera sasel omers di rumah nah untuk krisiyati tadi kita saus caramelnya kita menggunakan susu cair nah ini udah jadi nah itu tadi bagaimana proses pembuatan pisang penyap saus caramel gampang banget ya jangan lupa dipraktekan nih nah terima kasih sosial omers yang udah nonton live sajian sedap dari awal sampai selesai dan saksikan live kita berikutnya dadah aduh 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 aduh